Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat pada kesempatan kali ini saya kembali untuk berbagi bagaimana caranya mau hemat listrik di rumah kita ya ada banyak percara yang sudah disampaikan oleh teman-teman dengan menggunakan teknik dengan menggunakan alat kalau dengan menggunakan teknik nanti saya kasih tahu di belakang video dan juga teman-teman sudah banyak-banyak berbagi dengan tekniknya supaya listrik kita itu kirit ya apalagi listrik yang pakai pulsa sahabat-sahabat lebih buka terhadap kejutan-kejutan listrik di rumah kita nanti di akhir video akan saya kutip bagaimana cara kita menghemat listrik menggunakan yang menggunakan pulsa prabayar ya bayar dulu lalu dipakai listriknya namun ada saya ingin kasih skemanya alat-alat yang beredar di pasaran itu kan banyak alat penghemat listrik dan itu bener-bener atau tidak sih ya tergantung listrik di rumah anda tergantung juga dengan alat yang anda pakaikan kita kita jangan mengklaim bahwa alat itu bohongan tidak bisa sahabat-sahabat karena ada rumus gitu rumus fisika ya yang bermain di sana dan kita harus memanfaatkan itu kalau kita salah itu akhirnya kita malah memberi makan alat itu dengan listrik yang kita punya bukannya menghemat malah kita menambah pembayaran gitu sahabat-sahabat lalu yang disalahkan adalah yang jualan alatnya padahal alatnya betul saya sudah analisa sahabat-sahabat saya sudah bongkar saya beli beberapa macam jenis sudah segitu aja ya sama aja juga dan cara kerjanya juga sama bagaimana dia bisa kok bisa menghemat listrik nah gini sahabat ya saya akan membahas ini dia rahasia skema yang dijual di pasaran nah ini bisa terlihat ya sahabat ini saya skemanya seperti ini jadi ada input listrik kemudian ini ada ada restan ada kapasitor kapasitor dan restan itu bekerja sama untuk menahan listrik supaya jangan mengejutkan langsung di listrik di rumah kita karena kejutan itu akan mempercepat jalannya pulsa atau putaran listrik kilometer kita ketika PC pertama kali kita hidupkan kita colok itu ada kejutan kalau PC kita itu ketika dia sudah berjalan menggunakan 80 Watt nah ketika kita colok pertama dia mengisi Elko untuk standar 80 Watt itu dia mengisi Elko akan mengejutkan sampai 400 Watt jadi kalau pakai pasang listrik 450 jangan bingung ketika kita colok komputer langsung jiklak itu anunya apa ah MCB nya ya kenapa karena dia memerlukan listrik lebih banyak ketika dia start nah lalu apa fungsinya nah di Elko sini akan tersimpan listrik ketika listrik tidak digunakan Elko kapasitor itu kan menyimpan dan restan ini akan menahan kejutan sehingga tegangan ampere yang sini naik akan ditahan oleh Elko Elko akan nyuplay sementara untuk mengisi ke Elko nya komputer yang pertama kali kita hidupkan dan ketika Elko kehabisan ini akan ditahan sedikit oleh restan sehingga bebannya PLN itu tidak sepenuhnya disedot nanti ketika sudah standar maka 80 Watt baru jalannya standar seperti itu nah jadi fungsi alat itu sebenarnya yang dijual di pasaran itu sebenarnya ya rahasianya saya kasih tahu fungsi alat itu hanya untuk memanfaatkan kejutan listrik kejutan listrik yang biasanya paling sering hidup dan mati itu kulkas tipi yang ada Elko Elko nya itu yang ada kapasitornya kan kulkas tipi itu kan kapasitornya ada juga mesin air pompa apa nama lagi pompa pompa air apalagi mesin keci itu jelas ya pokoknya yang jenisnya itu adalah ada kapasitornya yang perlu dia isi pada waktu start pertama nah yang itulah yang dimanfaatkan untuk bisa menghemat listrik nah kemudian air ini juga akan menghemat listrik panas akan tersalurkan ke resistor ini panas itu akan mengurangi beban penggunaan listrik disini karena panasnya disini di output peralatan kita akan terbagi ke sini ya dan tegangan juga akan turun disini sedikit sekian persen sesuai keperluan alat yang sedang kita dia menyesuaikan keperluan minimal voltax yang diperlukan oleh alat disini sebab kenapa kalau voltaxnya disini maksimal sini 220 di sini 220 maka 100% listrik ini akan sedot pulsa akan tersebut 100% karena pemakaian maksimal nah restan inilah fungsinya untuk menurunkan sedikit tegangan listrik yang dipakai disini supaya tidak maksimal memakai PAN ini jadi minimumnya berapa disini misalkan minimumnya peralatan kita itu 180 pol maka dia akan hidup di 180 pol tanpa 220 kenapa karena ditahan oleh restan ini sehingga listrik akan hemat ya rumus matematikanya seperti itu sahabat-sahabat Hai jadi jangan bingung dan jangan menyalahkan nah kalau sahabat-sahabat tidak punya perangkat PC wattnya tidak banyak penggunaan itu ya artinya hanya tipik yang kecil-kecil saja lalu beli beli penghemat listrik misalnya yang seribu watt ya jelas sahabat-sahabat bukannya malah turun bayaran listriknya nambah kenapa karena harus ngasih makan elko nya akan besar watt semakin besar elko akan semakin besar dan amper disini wattnya sini juga akan semakin besar makin besar ini pemakaian disini sedikit ini semakin tidak berfungsi resistor ini semakin tidak berfungsi ya sahabat-sahabat saya bisa biasanya bikin resistor ini dari bekas pernya pakom karburator speed motor miu ya itu kan wattnya tinggi ya dan kejutannya juga agak bagus itu jadi saya pakai itu saya gabung dua 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 pernya itu nah itu lumayan untuk menghemat sahabat dan listrik yang biasanya ketika kita menghidupkan satu PC aja langsung jiklek ya ketika sudah pakai ini tidak jiklek lagi dijamin dan karena karena apa karena dia bisa menyesuaikan sini perlahan-lahan jadi ketika dihidupkan power yang masuk ke sini tidak akan langsung dua dua puluh dia masuk pelan mulai dari minimal seratus empat puluh volt seret naik ketika diisi elko nya baru dua dua puluh gitu ya karena ada ini yang menahan makanya ini akan panas ya ketika kita gunakan arahkan panas ia menanggung bebannya disini untuk menghemat listrik disini ya dan kapasitor ini fungsinya untuk star awal tapi semakin besar kapasitor tentunya sekian persen kita akan memberi makan kapasitor ini karena kapasitor itu tidak ada yang seratus persen sahabat-sahabat pasti dia drop ketika tidak digunakan ya kecuali ada kapasitor yang betul-betul seratus persen bahwa itu mahal harganya sahabat-sahabat ya mahal sekali harganya karena kapasitor yang bulak-bulak balik kan ini kapasitor DC namanya eh ASI namanya ya bulak balik itu mahal ya kalanya semakin tinggi dan semakin persennya itu semakin kuat seratus persen mahal sekali cirinya begini mengetahui kapasitor itu seratus persen sahabat coba isi dulu kan kapasitornya itu 220 ya just masuk ya listriknya melalui ini kan melalui ini jangan ada pemakaian disini sahabat jangan ada pemakaian disini cabut jik listriknya disini ya cabut aja dan jangan ada lampu-lampu ya jangan pakai lampu artinya tidak ada penggunaan lampu ini ketika setelah kita isi kapasitor ini benar-benar tidak digunakan setelah kita isi lalu kita diamkan diamkan selama 10 jam kalau disini masih ada ketika kita shot masih ada ledakan berarti itu seratus persen kalau bisa bertahan 10 jam aja cuman rata-rata satu menit dah habis ya sahabat ya jadi ini ya mahal ya kalau bisa bertahan sampai 10 jam tanpa posong itu mahal kan kalau ini kita colok disini ini kita cabut jiknya kita shot ya kita hubungkan singkatkan timbul ledakan percikan api ya karena disini ada listrik kalau kita pegang pakai tangan langsung kerjutan kan langsung rambut kita bisa langsung gitu lurus ya nah karena disini menyimpan listrik 220 volt sesuai tegangan di input sini ketika kita cabut nah kalau 100% seharusnya 10 jam dia masih nyimpan listrik tapi itu mahal kalau ada yang seperti itu dan mungkin jutaan ya harganya ya sahabat-sahabat kalau bisa mencapai ini yang DC aja ya yang DC aja kalau bisa menyimpan sampai selama 10 jam itu oh mahal ya yang satu mix satu parat aja itu harganya sudah ratusan ribu nah oke sahabat bagaimana dengan skema ini ayo teman-teman mungkin ada yang ahli teknisi bisa bisa dibahas ini jadi disini alat-alat yang kita pergunakan kita calok melalui ini kemudian ini ada juga yang sama hanya elko ada juga tapi itu tidak terlalu berpengaruh sahabat ya karena itu untuk menahan kejutan listrik ketika setara awal saja tidak sampai 40% penghematannya paling cuma 20% apalagi kalau di rumah kita itu tidak ada peralatan yang menggunakan elko misalnya hanya pemanas kalau sahabat di rumah hanya menggunakan pangkut pemanas ini tidak berfungsi ya tidak berfungsi yang berfungsi hanya ini tapi risikonya karena di sini tegangan diturunkan sedikit sini 220 di sini masuk ke sini mungkin hanya sekitar 190 nasi mungkin perangkat Anda aman ya tidak cepat rusak kenapa karena kan tegangannya di bawah di bawah maksimumnya dia tapi kerjanya lambat kalau biasanya masak 10 menit masak mungkin perlu waktu 20 12-15 menit begitu ya kerjanya jadi lambat kenapa karena api yang masuk sini ditahan oleh resistor ini sahabat ya dan tentunya karena ditahan itu lalu pemakaian ini tidak maksimal disini ampere nya nurun pasti kalau diukur pasti ampere nya nurun jadi kita tidak maksimal tidak berat seperti biasa maksimal menggunakan listrik itu dan kalau dikalkulasikan setiap kali ya ada pengkhidmatan sekitar 20% ya dan ini tidak apa namanya kalau tidak digunakan ya juga tidak memakan listrik kalau beda dengan ilko dia makan listrik ya kalau yang tidak 100% kalau 100% dia aman memang tidak apa tidak mengasih makannya listrik ya yang ini tidak dikasih makan cuman ini ada perbandingannya juga ya kalaunya airnya wadnya besar di sini yang wadnya yang kita gunakan kecil ya tidak berfungsi ini tidak berfungsi ya di sini wadnya 490 yang di sini dipakai cuman ngeces ngeces apa namanya ya apa pemanas apa tuh pemanas buat nyamuk ya tidak berfungsi karena yang besar-besar aja yang yang bisa mempengaruhi penggunaan listrik kita jadi kalau kita tidak ada menggunakan midip gear tidak usah pakai ini ya buang aja kalau sahabat-sahabat tidak punya komputer tidak usah pakai ini ya sahabat buang-buang uang saja apalagi tidak 100% nasih makan ini aja jangan usah ya yang dapat diperlukan itu kan yang sesuai Oh ini 450 penggunaan output di sini juga sekitar 450 oke sambat bisa paham ya Bagaimana cara menghemat listrik nanti untuk kode menghemat listrik yang menggunakan prabayar saya kasih tahu ya Bagaimana cara menghemat listrik dan ini rega sah tidak ada pelanggaran seperti ini tidak ada pelanggaran dan tentunya kan direkomendasikan oleh PRN ya menghemat karena kita tidak berhemat maksudnya kan dan tidak melanggar tidak mencuri ya dan perangkat kita yang disini juga tidak terlalu panas ya jadi lampu di rumah saya itu bisa bertahan sampai lima tahun harga lampunya yang lima ribuan aja nggak ada lampu yang mahal-mahal ada yang sampai sudah enam tahun saya beli lampu LED LED kan PKL kok itu kan LED itu saya beli harganya Rp6.000 sampai sekarang masih hidup tuh di atas lambat ya Nah jadi ini menghemat apa mengamankan sebenarnya ya mengamankan kulkas juga aman tapi bahayanya kalau listriknya di sini dropnya yang di sini bukan 220 lagi misalnya ada gangguan listrik di sini ya cuman 150 wah yang bahaya ini nih hancur ini nih kepanasan dia karena di sini tegang motornya listrik tidak berputar nah kemudian kan bebannya maksimal jadi disini kan hampirnya naik karena dia tidak bisa berputar karena suplai voltnya tidak sesuai keperluan dia bisa hanya 50 volt di tegang nih tegang nih ya nanti di sini akan menyandang beban baik sahabat-sahabat saya akan kasih rahasianya bagaimana kode penghemat listrik token yang pakai pulsa ya dan ini harus dilakukan secara kerja dua ya agar betul-betul bisa berfungsi untuk menghemat listrik apa kodenya silahkan dilihat kodenya adalah dan yang penting harus dipilih waktu yang tepat ya supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan harus kita kerjakan secara rutin ini dia kodenya ini ya sip nah ini harus kita kerjakan secara rutin terima kasih sampai disini dulu salam dulu ya salam jangan sukses dukung terus UKJ Banjar ataupun UHJ Banjar subscribe bagi yang belum like komen kasih komen kita diskusikan kalau ada hal-hal yang bertentangan ambil yang baiknya dari UHJ Banjar ambil yang baiknya dari UKJ Banjar buang yang negatifnya yang positifnya oke terima kasih dukungan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati